Baik Tribuner, kita menuju ke informasi yang terakhir. Sejumlah kelempeng di kota Manado, Sulawesi Utara juga nampak mulai berbenah untuk memperingati tahun baru Imlek, Kongsili, pada 1 Februari 2022 mendatang. Terlihat para pekerja sibuk menghias kelempeng tertua di Manado yang berdiri sejak tahun 1819 itu. Pemasangan lampion, hiasan Imlek, dan pengecapan dilakukan di kelempeng yang terletak di jalan pancaitan tersebut. Demikian juga dengan kelempeng Kuangkong yang bersebelahan. Dengan kelempeng Ban Hin Kiong, pemasangan ornament Imlek nampak terlihat. Seperti apa pemberdahan di kelempeng ini, sudah ada rekan kami Andreas Ruau dari Tribun Manado. Halo, selamat sore rekan Andreas. Halo rekan Andreas. Halo rekan Andreas. Baik, bisa mendengar suara saya rekan Andreas? Bisa terdengar. Baik. Baik, rekan Andreas bisa Anda informasikan terkait dengan pembendahan yang dilakukan. Apa saja pembendahan yang dilakukan di sana rekan Andreas? Oke, jadi pembendahannya mulai dari renovasi ya. Renovasi itu ada dari memperbaiki genteng yang sudah rusak misalnya atau mengecat kembali warna-warna yang sudah mulai pudar. Dan juga karena kelenteng tersebut sering ditutup dan sering tidak banyak kegiatan aktifitas sehingga cukup berdegu ya karena sepenuhnya pas pandemi kemarin. Jadi mereka mulai memberes-beres, merapikan lilin-lilin, kemudian bersih-bersih area kelenteng, dan mulai memasangi bendera-bendera yang ada di samping kelenteng gitu. Kira-kira. Sekian. Baik, rekan Andreas. Lalu bagaimana sekilas informasi yang Anda dapatkan terkait dengan kelenteng tertua di Manado ini rekan Andreas? Ya, jadi kelenteng yang tertua ini itu sudah dua abad ya berdiri dan kelenteng ini dinamai dari bahasa Sansekretat Tionghoa yang berarti ban yaitu banyak, hin yang berarti berkelimpahan dan kiong yang berarti istana. Dan untuk kelenteng sendiri punya sejarah yang kelam juga karena pernah dibakar pada tahun 1970 ya, kemudian direnovasi kembali dan mulai dari saat itu yang dari awalnya kelenteng itu masih berbentuk bambu-bambu hingga sampai sekarang ini ya nampaknya sudah ada tembok dan lain-lain ya, sudah boleh diupgrade tiap kali, tiap tahun. Baik, rekan Andreas, selalu ketika Anda berkunjung ke sana dari informasi yang Anda dapatkan, apa saja sebenarnya agenda menjelang in-like, terutama di kelenteng Banhin Kiong ini, rekan Andreas? Oke, jadi sebelumnya memang sudah dilakukan pembersihan arca ya, pembersihan arca juga untuk mempersiapkan para patung-patung dewa yang ada di situ. Dan setelah itu mereka langsung melakukan peribadatan. Nah, peribadatan di sini yaitu mengantar dewa tertinggi, dewa tersuci mereka yaitu Kukuncaukunkong, itu sepertinya, itu kekayangan ya, di sana mereka, di sana dewa tersebut bertemu dengan Tuhan katanya, dan kemudian kembali lagi pada tiga hari setelah itu. Nah, dari tiga hari setelah itu mereka melakukan, apa ya, kayak meminta persetujuan untuk melakukan ibadah di luar kelenteng, atau yang biasa kita sebut cap gome. Nah, di cap gome itu mereka akan keluar ke jalan dan akan berparada atau bersigura ya, gitu kira-kira. Dan itu tujuh hari setelah Imlek. Berikut. Baik, terima kasih Rekan Andreas atas informasi dan juga laporan Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali Rekan Andreas. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Teresal Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Saya Mufti Fauza, mewakili kru yang bertugas, samit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.